Halo, apa kabar ucupers-ucupers semua? Kita balik lagi di... Oh, salah! Saya berlebihan nih. Kadang-kadang opening suka berlebihan. Semangat! Mau ngerjain orang itu harus semangat. Seperti orang yang kita kerjain sekarang. Orangnya semangat. Walaupun agak gagap. Ya, atis gagap. Biasanya sih kalau di Opera Fajava kan lucu tuh. Pukul-pukulan, sikut-sikutan sama siswa lucu. Tapi gimana ya kalau dia kalau ditelepon sama kita? Lucu kan ya? Kalau kita mengundang dia buat FR di penjara. Dan kru-kru Jahanam ini telah mempersiapkan semuanya. Dari mulai kamera-nya dan juga audio. Jadi di sini kru kita akan berperan juga sebagai kru yang mau ambil promo. Lagi syuting promo nanti. Nah, jadi biar ada gambar mukanya dia. Oke, kita telpon saja. Si A-A-A-A-C-C-C-C-C, gagap-gagap-gagap-gagap. Halo? Halo, dengan mas Agis? Iya. Selamat siang. Saya Arya. Iya. Dari Satu Rasa Entertainment, kita I.O. Kita mau nanyain Mas Ajis, tanggal 17 Agustus, Mas. Tanggal 17 Agustus? Iya, acara Off Air. Itu acaranya di mana? Acaranya di Tangerang. Jadi gini, aku juga udah telepon si Mas Sule ya. Aku udah telepon juga Mas Sule. Kita mau ngadain acaranya, temanya itu Opera Van Jeruji. Jadi kita ngambil dari Opera Van Jawa. Ini acaranya buat menghibur para narapidana yang ada di L.P. Tangerang. Ya saya lihat, lihat ini dulu ya. Jatuhannya dulu ya. Tapi Mas Ajis, sering kanya Off Air bareng Mas Sule gitu. Gak sama salah kalau bikin Opera Van Jawa gitu, tapi di panggung gitu langsung live. Gak masalah sih itu. Oke, oke. Jangan ingin kita tahu materinya apa, terus acaranya apa, jelas itu lebih enak kita maininnya gitu. Oh iya ya. Ini tapi Mas Ajis bener ya, ini Mas Ajis ya? Iya, betul. Enggak, Enggak, Enggak. Biasanya kan, apa, enggak agak agak gitu. Enggak mas, kalau ada duitnya doang. Oh, enggak soalnya ngomongnya serius banget, saya jadi curiga. Enggak, bukan Mas Ajis. Soalnya kan biasa kalau di TV kan lucu gitu. Iya, benar. Pokoknya, skripnya sih mereka pengennya yang kayak OVJ gitu, itu yang kasar pukul-pukulan. Apa yang apa, gemuka-gemukaan. Kalau biasa, di TV itu pukul-pukulan gitu kan, ada barang-barang dipukul gitu itu kan dari gabus gitu ya ya kalau kita nggak nyapin barang-barang kayak gitu gimana ya nggak apa-apa barang-barang seadanya aja disitu yang botol-botol beneran gitu atau kayu-kayu beneran ya nggak apa-apa ya nggak ada ambulan jangan-jangan sampai gitu juga ini yang betul kalau saya siapa lagi buat itu ya Iya nah ini dan di tanggal 19 itu ada narapidana yang maaf-maaf ada yang mau dihukum mati dia juga mau ikutan gitu iya sih ya ini Mas Aziz yang sering ama ini juga kan ya sama Mas Jojon Mas Tessy putus-putus ya ini Mas Azizko nama panjang Azizko bukan bukan ya Azizko oh salah ya bukan Mas Azizko musik alam Oh salah kalau gitu Mas Yaudah saya undang di trans tuju aja masuk programnya saya di uts salam saya masuk di penjara main di programnya trans tuju aja ya hai 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 sekarang gagap tadi gagap udah begitu teleponnya apa deh deh di bilang ada kok nggak gagap sih orang juga ada duitnya banget kan yang buku bikin takut bukan apa-apa di penjara tuh bayangin itu pernah ngalamin boro-boro dia ketawa nih gua ngelawa ke penjara itu begitu gue nangis baru-baru ditahanan baik ketawa Mas nih nggak ada trofum nih gimana nih kalau di operapanya apa kan digebuk nih pakai kaso pakai kayu gimana ya enggak apa-apa yang menyi siapin aja ambulan disini aja ambulan tiga disiapin trofum apelagi nunggu bener-beneran hancur berpikiran bikin siapain gua inget juaranya tapi gue inget oh iya orang kreatif nih gua cari-cari lagi ternyata saya bertemu eh muncul taplak meja sukses tenten abis jangan dikauin lagi ya gua paling takut kita lihat ya 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 ya